Pengacara kondang Hotman Paris siap turun gunung untuk membela korban pembunuhan Oknum Pas Pampres Praka Riswandi Manik. Di akun media sosial pada Senin 28 Agustus, Hotman Paris mengaku siap membela keluarga korban, Imam Mashkur yang dibunuh oleh Oknum Pas Pampres Praka Riswandi. Hotman pun meminta para pengacara di Aceh untuk bergabung bersamanya membela keadilan untuk korban. Dalam video yang dibagikan Hotman Paris, ibu korban Fauziah meminta tolong kepada Hotman Paris agar memberikan keadilan untuk putranya yang dianiaya hingga dibunuh oleh para Oknum Aparat TNI. Kata Fauziah, keluarganya merupakan orang kecil sehingga membutuhkan bantuan agar bisa menegakkan keadilan untuk mendiang putranya. Bahkan dari itu, ia meminta tolong kepada Hotman Paris untuk membantunya mendampingi kasus hukum tersebut. Hotman Paris pun meminta Panglima TNI Laksamana Yudho Margono untuk segera memberikan tindakan tegas pada pelaku. Diketahui warga Aceh bernama Imam Mashkur dilaporkan tewas karena penganiayaan. Keluarga menyebut sebelum ditemukan tewas, Imam Mashkur sempat menghubungi keluarga meminta tolong. Ia mengaku disekap dan membutuhkan uang 50 juta rupiah agar dilepaskan oleh seseorang. Tidak lama, Imam Mashkur ditemukan tewas pada 24 Agustus. Dari kasus tersebut, Pemdam Jaya dikabarkan telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan penculikan dan penganiayaan hingga menewaskan Imam. Diduga seorang pelaku merupakan anggota TNI dan berstatus sebagai pas pampres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!